Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, namaku Kanita Zia Ramadhani Aku ingin menyiarkan pentingnya makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita Begini ceritanya Pada bulan Ramadhan yang lalu, aku dan teman-teman pergi ke mal Untuk mencari buku Sekalian ngabuburit Kita berkeliling Di sana tersedia banyak buku Baju, juga restoran yang menyediakan makanan Lalu, pada jam 6 sore, terdengar suara azan Allahu akbar, Allahu akbar Alhamdulillah, puasaku pas hari ini Hai, sudah azan Buka puasa yuk Ayo, tapi sebelum buka Kita harus mencari makanan halal Supaya puasa kita sempurna Makanan halal itu apa sih? Makanan halal adalah makanan yang halalan tayiban Yaitu sesuai selera manusia Bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh manusia Juga diperoleh dengan cara yang benar Lalu, makanan haram apa sih? Makanan haram lawannya makanan halal Ada dua macam Haram lidah dihi Seperti minuman yang memabukkan Binatang buas yang bertaring Binatang buas yang bercakar untuk membangsa Anjing dan babi karena kotor Juga binatang yang hidup di dua alam Seperti pekicot dan kodok Haram ligohiri Yaitu makanan yang didapat dengan cara tidak benar Seperti mencuri dan korupsi Walaupun pada dasarnya halal Oh iya, kalau menyembeli tanpa menyembut Bismillah, suka binatang yang disembeli jadi haram Lalu, makanan halal contohnya apa? Kamu belum jelasin tadi? Oh iya, aku lupa Makanan halal contohnya Sayur, buah dan biji Susu, kopi, dan coklat Juga makanan hewani Seperti kambing, sapi, ikan, dan ayam Kan ayam bercakar Berarti haram dong Tidak Karena ayam tidak buas Juga tidak membangsa makanan dengan cakarnya Oh iya, iya Yuk kita makan Sebelum makan, kita harus mencari tempat makan yang ada sertifikat halalnya Apa untuk sertifikat halal? Tanda bahwa tempat makan itu menyediakan makanan juga bumbu dan bahan halal Sertifikat ini diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sebelum diberikan MUI Memeriksa dulu tempat makan dan bahannya Nabi Tindak menjelaskan Jiat menjaga kebersihan dan kesehatan hati Dengan sikap hati-hati mengonsumsi makanan dan minuman Karena makan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk jaringan tubuh termasuk hati Hati baik, maka akan muncul pelaku dan sikap yang baik Namun bila hati jahat, maka pelaku dan sikap yang muncul menjadi buruk Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram Rasulullah bersabda Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya adalah halal Dan apa yang diharamkannya adalah haram Yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram Karena itu makanlah makanan yang halal Karena hidup akan menjadi berkah Selamat di dunia dan akhirat Demikian teman-teman Bilahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh